Nah guys, buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah, kalian boleh aja cek di toko kita nama tokonya itu Kalian langsung aja masuk ke pencarian, terus cari aja spare part hp murah Nah ini dia ada yang paling atas ya guys, spare part hp murah Jakarta ya, kalian langsung aja klik Halo teman-teman, balik lagi di channel spare part handphone Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang spesifikasi handphone yang akan dirilis atau yang terbaru ya guys Kalian itu ada dari Motorola, Motorola kembali akan merilis Moto G50 setelah kemarin Moto G100 diluncurkan Sebenernya itu belum rilis secara global ya guys, masih di Eropa Dan sama hanya dengan Moto G50 ini Jadi Moto G50 ini handphone 5G yang bakalan menjadi handphone pertama 5G yang menggunakan Snapdragon Qualcomm 480G gitu ya Jadi inilah handphone yang pertama 5G Motorola G50 gitu ya Nah untuk spesifikasi lainnya, handphone ini menurut aku udah keren banget Karena baterainya juga udah lumayan besar yaitu 5000 mAh Dan dijual dengan harga 4,3 juta atau 4,2 jutaan secara publia Nah ini juga belum tentu akan rilis di Indonesia juga atau tidak Tapi kita akan membahas dulu spesifikasinya gitu Biar kalian tuh tau dulu sebelum kalian membeli handphonenya Oke guys sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum Dan juga support channel ini biar terus berkembang ya guys Jangan lupa juga buat kalian menyari aksesoris handphone yang murah Kalian boleh cek di spread patah pengurah nama toko kita Yang semua harganya murah banget Jadi kalian wajib cek Oke guys kita lanjut aja ke videonya Setelah Moto G10, Motorola melanjutkan peluncurannya dengan Moto G50 Sudah mengusung jaringan 5G, ini bisa menjadi ponsel pertama dengan chipset Snapdragon 480 5G yang diluncurkan di Eropa Berbicara soal spesifikasi, ponsel ini memiliki layar 6,5 inch Max Vision Display Resolusi HD+, dan mempunyai kecepatan 6,5 inch Max Vision Di depan layar terdapat notch waterdrop untuk menampung kamera selfie beresolusi 13MP selfie kamera Sementara untuk kamera belakang, ponsel ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP main camera 5MP macro lens dan 2MP depth sensor Dapur pacu ponsel ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 480G GPU Andreno 619 Chipset tersebut dibarukan dengan RAM 4GB dan juga penyimpanan internal 64GB-128GB dan masih bisa berluas sampai 1TB Software ponsel ini menggunakan sistem operasi Android 11 dan mempunyai daya baterai 5000mAh dengan fast charging 15W Ponsel ini memiliki pinjir pin sensor di bagian belakang untuk keamanannya Serta fitur pelengkap lainnya yaitu 5G network, wifi, bluetooth, GPS, NFC, MM audio jack, dan USB type C Moto G50 mulai dijual di pasar Eropa dengan harga 230 euro atau sekitar 4,3 juta untuk mode yang 43 per 64GB Beberapa negara juga akan mendapatkan versi dengan penyimpanan 128GB Bagaimana mode kalian cukup worth it atau tidak, spesifikasi ponsel ini, komen aja di bawah ya Sampai jumpa Terima kasih.